Bagaimana catatan media terkait dengan kasus gagal ginjal akut ini kita masih bersama dengan dua wakil pemimpin redaksi dari CNN Indonesia.com, Ike Agustu dan Detik.com, Elvan Dhani Sutrisno. Baike dan Mas Elvan, salah satu pertanyaan terbesar saat ini bukan hanya penanganannya saja, bukan hanya perkembangannya saja, namun juga siapa yang bertanggung jawab atas kasus ini. BPOM memang sudah memidanakan dua perusahaan farmasi, namun BPOM sendiri disebutkan oleh Ombudsman ditemukan ada dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh BPOM, salah satunya bersama dengan Kemenkes. Kemudian komunitas konsumen Indonesia ini melakukan somasi terhadap BPOM karena diduga melakukan kebohongan publik dan lain sebagainya. Nah, saya ke Mas Elvan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya media melihat masalah ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Oke, Tadak. Pertanyaan menarik, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya udah jelas dong, kalau udah kayak gini ya, yang bertanggung jawab, siapa yang, apa yang bisa bikin obat ya, yang katanya Menkes kan penyebabnya sirup nih. Menkes kan kalau ditanya wartawan, siapanya udah ini sirup obat batu penyebabnya, oke. Kalau itu penyebabnya, mungkin belum ada hasil investigasi, tapi kan beliau udah menyimpulkan. Berarti yang bertanggung jawab adalah siapa yang bisa bikin itu obat bisa sampai. Dan diminum kemudian mengakibatkan kalah tinggal akut. Ya, siapa yang bisa melibatkan? Kalau berangkat dari pernyataannya Menko PMK, ya obat itu adalah obat impor. Obat impor dari negara Afrika Selatan, ya pertama. Apa namanya, Menteri PMK sedang berkortasi dengan Menteri Perdagangan. Ya, nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, hasil koordinasinya. Yang kedua, kemudian obat masuk ke Indonesia sebelum bisa diedarkan, kan ada, di obat itu kan ada Menkes ya, Menkes sebagai pengawas, regulator juga. Kemudian ada Badan POM. Ya, Badan POM juga kan disitu ada, labelnya juga kan tidak, ya. Itu kemudian seperti apa pengawasannya? Seperti apa sirkulasi obatnya? Oke. Nah, kemudian organisasi-organisasi kan banyak ya, yang terkait dengan itu ya. Itu bagaimana? Bagaimana pekerja kemudian bisa bahasanya kayak kecolongan, ya kan? Kemudian akhirnya kena lah itu masalah. Dan dari apa, dari ini ya, dari masyarakat yang kena segala macam. Kalau dari list obat yang kemudian disampaikan itu, ternyata kan obat, obat yang kemudian mengakibatkan, dituduh mengakibatkan kakal tinggal akut, itu kan obat yang harganya murah sekali. Saya nggak sebut merek ya, karena nanti bisa jadi ini kan, apa namanya, jadi meskipun sudah disebut ini yang berpotensi memicu karena ada kandungan ethylene glycol yang berlebihan. Di ethylene glycol yang berlebihan. Kemudian dianggap memicu tersedia kakal tinggal akut. Itu obat murah itu. Jadi harganya sampai sekarang bisa dicek masih ada di toko online. Itu sekitar 6.500 sampai 5.000, 6.500, nggak sampai 10.000 satu botol. Itu jauh sekali dengan obat-obat yang biasa, yang secara proper ada di buskas mas. Misalnya kemudian di rumah sakit, rumah sakit yang memang rumah sakit ya. Lalu bagaimana dengan klinik-klinik yang kecil-kecil? Di daerah-daerah di perpokatan yang banyak menyebar itu. Nah itu kan juga banyak sekali yang harus dicek satu persatu tuh. Bagaimana ini barang bisa masuk. Satu lagi, kalau memang yang disalahkan adalah sirup. Ya, obat batuk. Mereka juga sudah memberikan pembelaan. Mereka salah satu produsen itu sudah melakukan, sudah mengimpor itu dari 1970-an. Bahkan itu, jadi sudah berpuluh-puluh tahun lalu dan mereka merasa tidak pernah ada masalah selama ini. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa kok tiba-tiba ada masalah. Ini pertanyaan berikutnya, Caca. Apakah betul ini tiba-tiba? Jadi tiba-tiba aja terjadi di Indonesia banyak yang kena, kekal kena lakut. Kemudian tiba-tiba juga suatu kebetulan di Zambia, di Nigeria juga terjadi kasus yang sama. Apakah ini tiba-tiba? Ya, pemerintah itu perlu menjelaskan. Kalau memang tiba-tiba ya jelaskan runtanya gitu secara terbuka. Pak, jangan-jangan memang baru ketahuan. Kita malah tentu kita belajar banyak dari kasus COVID-19 ya. Dimana waktu itu orang yang pertama kena hanya beberapa orang. Waktu itu kita juga selalu membantah bahwa gak ada yang masuk, gak ada yang masuk. Tapi begitu satu, dua orang kena, brrrr gitu, udah langsung kencang betul gitu. Jadi belajar dari pengalaman gitu. Jangan sampai, betul kata Presiden Jokowi. Dalam memimpin rapat kabinet, Pak Jokowi menyampaikan bahwa ini jangan dianggap kasus sepili. Saya kira juga jangan aja yang menganggap ini kasus sepili. Jadi penyebabnya juga harus diputuskan berdasarkan investigasi yang mendalam. Gitu artinya, saya yang tadi saya sebutkan, rasanya-rasanya semuanya harus diklarifikasi. Diklarifikasi tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hal yang sama ke depannya. Semuanya, semua pihak harus berani untuk jujur kepada masyarakat juga ya mas ya? Betul saja. Produsen itu sampai bilang, ini kan namanya media ya, kami tentu berimbang ya. Bukan kami bela salah satu, tidak. Tujuan kami kan untuk membela kepentingan masyarakat. Dari produsen itu bilang bahwa ini kan takarannya kita segini. Takaran pemerintah segini, takaran ini segini. Jadi mereka juga bingung sama regulasi. Ya bisa kita bisa bilang, mereka terjadi kasus produsen pasti akan memberikan pernyataan untuk yang membela kiri atau apalah. Apalagi dari pemerintah, sudah arahnya sudah jelaskan, mereka mempidanakan. Mempidanakan si perusahaan-perusahaan ini. Kalau dari pernyataannya Menteri, 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 BNK, sih mereka mau mempidanakan produsen yang melanggar ini. Ya kalau pemerintah mau dipidanakan, ya pidanakan juga importernya dong. Pidanakan juga orang-orang yang terlibat gitu. Supaya nggak main-main lagi. Saya ingat loh Pak Perintah Presiden ya. Yang saya cacat nih bahwa jangan main-main dengan keselamatan masyarakat. Begitu cacat. Baik Mas Elvan. Menko PMK ingin memidanakan produsen, BPOF juga memidanakan dua perusahaan farmasi. Apakah ini artinya yang paling salah di sini adalah perusahaan farmasinya dan produsen yang baik. Bagaimana CNN Indonesia.com melihatnya? Ya, saya pikir kalau siapa yang paling bertahun-tahun jelas, apakah perusahaan farmasi bertahun-tahun jelas, saya pikir iya. Makanya sekarang ada dua perusahaan farmasi yang sedang diperiksa di Baresin. Tapi sampai saat ini, sepertinya dua perusahaan farmasi tersebut, baik dari Bepom dan Barai Skrim itu tidak dirilis ke publik. Jadi, apa saja perusahaan farmasi yang bertanggung jawab ini sampai sekarang tidak secara transparan dirilis gitu ya, diinfokan ke publik. Saya pikir itu juga salah satunya yang kita minta kepada pemerintah, kepada pihak-pihak yang menangani kasus ini untuk selain juga mempidanakan orang-orang yang bertanggung jawab. Karena, kalau kemarin kan Komnasam sudah ketemu sama Bepom ya, dan saya pikir ada poin bagus. karena 157 orang ya, saya yang meninggal per minggu lalu, 157 anak yang meninggal dunia itu tidak sedikit. Itu sangat banyak. Itu anak orang semua. Bayangkan kalau itu terjadi di keluarga kita gitu ya. Jadi, dengan banyaknya itu, itu sebenarnya sudah bisa kita sebut sebagai kejadian luar biasa. Karena ada 157 anak. Nah, karena itu ya harus ada yang bertanggung jawab. Selain itu juga, ya harus transparan kepada publik. Karena saya pikir publik berhak tahu kok perusahaan mana yang misalnya nanti terbukti lalai terhadap bahan baku mereka ya, ya mereka juga harus menanggung akibatnya. Nah, itu harus dibuka ke publik. Mereka memang harus bertanggung jawab. Jadi, nggak perlu disembunyikan gitu. Publik berhak untuk tahu gitu. Publik berhak untuk tahu perusahaan mana yang lalai dan menyebabkan kematian sebanyak ini anak. Jadi, saya pikir sekarang pemerintah, kita berharap tidak ada lagi korban yang bertambah. Karena seharusnya sudah di-stop ya. Maksudnya, penggunaan obat sirup sudah sempat di-stop semua oleh Menkes. Lalu kemudian Menkes juga mendapatkan antidotnya yang harus di-impor dari beberapa negara. Kayaknya yang sudah datang ke negara kita itu ada dari Singapura, Jepang, lalu Australia. Antidotumnya sudah ditemukan gitu ya. Sehingga kita berharap tidak ada lagi yang tidak ada lagi korban bertambah gitu ya. Karena sirupnya juga sudah dihentikan. Tapi, dengan sebanyak ini korban, ya sudah bisa disebut kejadian luar biasa. Sehingga harus ada yang tanggung jawab. Selain itu, ya publik berhak untuk mengetahui secara transparan proses hukumnya seperti apa, siapa, pihak-pihak yang bermasalah tidak perlu ditutupi. Poin yang sama adalah kejujuran dan transparansi. Mas Elvan, KLB ini sudah disebutkan oleh Mbak Ike bahwa pentingnya untuk menetapkan status KLB karena sudah banyak sekali korbannya. Setidaknya dari catatan kita ada 157 anak. Namun, yang saya baca saat ini Menkes dan juga pemerintah sepertinya tidak melihat adanya urgency untuk menetapkan KLB. Dari catatannya Detikom, kenapa? Mas Elvan. Jadi begini, Tata. Dari yang saya ikuti, Menkes itu menyampaikan bahwa KLB ini lucu kalau KLB katanya. Karena kasusnya sudah menurun. Itu pernyatanya. Jadi karena kasusnya sudah menurun, sudah tertangani, jadi tidak perlu ada KLB. Cuman masalahnya KLB itu sebetulnya kan bukan tentang sesuatu yang sudah ditangani. Sebenarnya itu tuh tentang yang pertanyaan saya tadi sebetulnya. Ya kan, Menko PMK kan menyampaikan ini kejadian tiba-tiba, juga bareng dengan Afrika, penyebabnya adalah kemungkinan impor obat, segala macam, kemudian. Sampai sekarang kan obat impor masih beredar. Begitu saja. Jadi menurut saya yang paling benar sekarang adalah ditetapkan KLB sebagai payung paling besar dalam investigasi obat-obat impor. Ya kalau memang betul. Mas Elvan, apakah ada kekhawatiran pemerintah jika menetapkan ini menjadi KLB, pemerintah itu artinya harus transparan, memberitahukan seperti yang tadi Mas Elvan bilang mengenai alasan-alasan apakah ini tiba-tiba atau tidak. Apakah ada kekhawatiran itu di pemerintah? Makanya mereka enggan untuk menetapkan KLB. Jadi, tadi Mbak Iga sampaikan korupanya sekian orang manusia. Apa arti pemerintah menganggap itu besar atau tidak? Pak Jokowi aja bilang bahwa jangan sepelekan. Jangan sepelekan. Jadi mestinya pembantunya juga sama, berpikiran sama. Saya kira harus ditetapkan KLB, kemudian dilakukan evaluasi menyeluruh. Karena tadi diduga penyebabnya dari impor, ya kan banyak banget obat impor tuh. Cek lagi semuanya. Ya jangan-jangan di luar ini, obat batu ini masih banyak lagi yang lain yang juga berbahaya. Cek lagi takaran-takarannya satu persatu harus dikelirkan. Dan kalau terbuka, ya pemerintah harus terbuka dong. Kalau pemerintah tidak terbuka, tidak menetapkan KLB karena khawatir terjadi misalnya kepanikan ya. Kemudian pemerintah seperti kayak tadi disinggung juga sama Mbak Ige. Tidak membuka kasus yang sedang ditangani. Lagi-lagi mungkin jangan-jangan takutnya kepanikan. Jangan salah, sekarang tuh raya sudah panik. Saya nih. Ya saya ini kan punya anak juga dua, masih kecil-kecil SD. Anak saya tuh lagi nggak enak badan. Nggak mau minum obat. Itu benar kejadian gitu. Dia nanya dengan-nanya dengan sangat serius. Ini obat sihirup. Nggak mau takut, ayah takut nanti ada racunnya. Dia sudah menyebutnya obat beracun loh. Ini baru keluarga saya sendiri, bukan yang lain-lain gitu loh. Dan saya makanya saya berani cerita ya karena anak saya sendiri. Nggak ada yang dibuat-buat gitu loh. Jadi artinya kekhawatiran di masyarakat itu sudah meluas. Kenapa? Karena ini obat. Kenapa? Karena ini terjadi pada anak-anak. Kenapa? Karena ini sudah sangat mengkhawatirkan. Gitu loh. Artinya siapa sih orang tua yang nggak peduli dengan anaknya. Ceklah rumah sakit ibu dan anak mana yang kosong setiap akhir pekan. Pasti sakit sedikit diperiksa. Artinya apa? Artinya jangan main-main. Bereskan secara menyuruh. Begitu caca. Baik. Baik ke apa yang bisa kita lakukan sebagai media yang bisa menyampaikan banyak hal kepada masyarakat agar kekhawatiran dan kepanikan yang seperti tadi dikatakan oleh Mas Elvan ini bisa menurun di masyarakat. Setidaknya kita bisa berkontribusi langsung kepada masyarakat, Mbak. Apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih, Caca. Saya pikir yang pertama tadi yang sudah kita sebut bersama-sama adalah mendorong agar pihak-pihak yang bertanggung jawab itu dipidana, dihukum, disangsi. Lalu kemudian kita juga bisa mendorong untuk transparansi. Transparansi tadi saya juga lupa menyebutkan bukan cuma soal siapa yang bertanggung jawab dan itu dibuka secara langsung kepada rakyat. Tapi juga poin di mana kalau menurut Menkes itu kan apa namanya kenapa puluhan tahun yang lalu misalnya obat ini sebenarnya gak masalah. Karena sebenarnya kan semua obat sirup ini itu kan pakai pelarut. Pelarutnya dalam bentuk polietilin. Polietilin glikol. Nah, polietilin glikol ini tidak beracun. Tapi pada waktu kalau membuatnya tidak bagus ini kata-kata Menkes saya kutip pada waktu soal ini. Kalau buatnya tidak bagus maka akan ada impunitas atau cemaran. Nah, cemarannya ini dalam bentuk etilin glikol dan dietilin glikol. Ini yang berbahaya dan menyebabkan kematian. Sehingga kita menduga pada waktu apa baru sekarang. Jadi karena baru sekarang proses produksi ini yang tidak sempurna. Jadi pembuatannya gak bagus sehingga ada cemaran. Jadi baru-baru ini. Nah, yang perlu juga dijelaskan ke publik adalah sejak kapan seharusnya kan bisa ditrash ya. Bisa ditrash oleh pemerintah sejak kapan apa namanya proses pembuatan ini mulai gak bagus dan produksinya masuk ke Indonesia sejak kapan sehingga kita bisa tahu obat-obat mana aja yang bisa kita konsumsi dan tidak boleh dan harus dibuang dan harus mungkin bukan dibuang ya dikumpulkan lagi ke Kemenkes karena membuang obat juga gak bisa sembarangan. Lalu kemudian yang bisa kita lakukan adalah kita harus mendorong untuk Bepom itu melakukan sistem pengawasan obat secara teratur dan lebih ketat gitu. Karena untuk kasus ini sebenarnya Bepom memang mengakui mereka tidak mengecek soal soal cemaran etileng glikol dan etileng glikol di dalam obat itu mereka akui sehingga yang bisa kita dorong juga sebagai media adalah sistem pengawasan obat kita yang harus lebih-lebih-lebih ketat sekarang. Jadi Bepom juga harus mengevaluasi sistem pengawasan obat yang mereka lakukan gitu. Jadi saya pikir itu beberapa poin yang bisa kita dorong untuk dilakukan oleh pemerintah dan kemudian kita akan sama-sama kawal terus ya Baike. Kejadian seperti ini tidak terjadi lagi ya. Sistem pengawasan obat kalau misalnya itu dilakukan lebih ketat dan di masa depan jadi kasus-kasus cemaran dalam obat yang akibatnya sangat fatal seperti ini tidak terjadi lagi. Baik kita akan terus kawal bersama-sama agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama dan harus menelan korban ratusan anak-anak Indonesia. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia.com Ike Agestu dan juga Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com Elvan Dhani Sutrisno atas bincang-bincangnya pada malam hari ini. Terima kasih Jogah. Terima kasih.